Pemirsa Polda Bali mendapatkan tangkapan besar narkoba senilai 60 miliar rupiah dari pentolan Ormas dan anggotanya di Vila Kuta Utara, Badung Bali. Barang bukti yang diamankan 38 kilogram narkoba berbagai jenis dan ratusan butir ekstasi. Tiga pelaku, KS usia 35 tahun, AA GOP usia 48 tahun dan KS usia 48 tahun terancam pidana mati tentang peredaran narkoba dan psikotropika. Tim kepolisian Polda Bali mendapatkan tangkapan kakap dari Vila Kuta Utara, Badung Bali ditemukan 35 kilogram sabu senilai kurang lebih 56 miliar rupiah. Lalu ditemukan juga 2 kilogram ganja, 2 gram kokin, 1,5 kilogram MDMA dalam berbagai kemasan dan 200 gram piskotropika. Sabu didatangkan dari luar negeri namun petugas masih mendalami keterlibatan para pelaku dengan jaringan narkoba internasional. Narkotika yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Polda Bali selama kurun waktu 2 tahun belakang ini pun apabila ditaksir penilainya kalau ini adalah 1 kilo, 1 kilo lebih, 1 kilo lebih ini harganya kurang lebih 1 kilonya itu 1,4 M. Dan kalau total berarti diperkirakan, jadi 56 miliar. Dari penyelidikan petugas terungkap ketiganya memiliki peran masing-masing, mulai dari menerima paket hingga mengedarkan di kalangan wisatawan dan warga asing di kawasan Janggu, Kuta Utara.